Oke, kembali ke DB Channel, sekarang saya sedang ke ACS Satch Asia Jaya Speed Glow. Mau custom, pertama jarum speedo warna putih, mau saya ganti warna merah biar seperti tepiannya. Karena kalau jarumnya putih, angkanya putih terlalu monoton ya. Terus juga ini tombol-tombol di setir, semuanya sampai ke tombol-tombol AC. Oke, termasuk power window ini auto-kenyalan nih, sama tombol semua disini saya mau custom pakai LED warna putih. Karena ini aslinya ember, jadi agak ini sih ya, nggak sesuai sama kondisi speedo yang warna putih. Ini semua mau saya ganti, instrumennya warna ember, ini juga sudah saya setting warna putih ya. Oke, nanti habis ini kita lihat update-nya. Oh iya, kenapa saya memilih disini? Karena zaman dulu, waktu hobi indiglow ya, saya pasang indiglow galen saya disini sekaligus custom jarumnya ya. Termasuk retrofit dulu. Dan terbukti waktu saya custom panel instrumen galen hue saya tuh awet banget. Sampai berapa, sudah 7 ton lebih, masih tetap nyala semua panel instrumennya. Warna diganti LED putih ya, karena aslinya putihnya kurang terang. Makanya saya percayakan ke Satch Speed Glow lagi nih untuk ganti panel instrumen. Ini speedo nya lagi dicopot nih, karena jarumnya LED nya mau diganti dari putih ke merah. Dan inilah penampakan dashboard expender tanpa speedo. Ini ada frame nya ya, frame nya terpisah. Ini dia frame speedo nya. Banyak yang bilang ini mirip kepunyaan si RV turbo nih frame nya. Nah ini panel AC nya lagi dicopot, di custom LED nya jadi putih. Kalau yang hazard sudah bagus warna merah nya. Gak perlu diganti lagi, ini juga tuas transmisi dicopot ya. Karena diganti custom juga ini LED nya. Sekalian ini lagi nyopot door trim. Karena ada satu tombol disitu yang nyala. Tombol auto di sisi driver. Sepertinya lebih ripet bongkarnya daripada ganti lampu yang cuma sebijih itu ya. Ini tuas transmisi nya terkulai lemas. Nah ini coba dipasang lagi nih tombol cruise sama tombol audio steering switch nya. Setelah di custom LED nya. Nah sudah jadi putih. Sudah tombol audio steering switch kiri kanan sudah selesai di custom nih. Tinggal balikin airbag nya aja. Ini pemasangan tuas transmisi yang paling ribet nih. Masang baliknya, kancing nya. Ini pemasangan hood damper. Gak perlu ada yang dibor. Cuma yang di sini clip nya dicopot, diganti besi. Sama yang ditutup ke mesin nya. Nah ini udah kepasang nih. Tinggal di clip. Yang atasnya dudukannya udah kepasang juga. Tinggal di kenceng ya. Cukup buat yang atas. Nanti dipasang lagi. Yang ininya udah kepasang di bawah. Ini ya pegas nya. Nah ini juga sistemnya clip ya yang di atas. Pemasangan ya. Nah itu plug and play. Yang tadi juga di bawah. Sekarang tinggal nge clip yang satunya. Oke. Sudah jadi hidrolik kap mesin nya. Nah ini kap mesin hidrolik nya. Sudah terpasang. Jadi nanti besi pengait standar bawah nya bisa dilepas dan disipen baik-baik. Karena saya juga gak tau dulu yang punya galen standarnya udah di kemarin ya. Taruh dimana udah gak tau. Harganya 700 ribu ya. Sebenernya ada satu lagi sih aksesoris yang saya incer. Yaitu stand LED yang di kaca spion ini nih. Yang kayak saya pake di galen. Dulu masangnya disini juga nih. Yang betul segitiga dulu warna merah. Sekarang trend nya warna orange ya. Cuma barang nya baru ada bulan Agustus. Jadi sekarang baru bisa custom LED instrument Spido sama pasang hood damper ini aja nih disini. Oke udah selesai nih pengerjaannya. Custom panel instrument dengan warna backlight putih. Jadi yang pertama Spido. Jarup nya tadinya kan warna putih. Sekarang saya ganti warna merah. Supaya gak terlalu monoton. Jadi sekarang kan senada sama tepian nya warna merah. Font Spido nya warna putih. Terus semua tombol-tombol di setir ini. Saya custom warna putih. Kecuali tombol bluetooth call dan end call. Ini warna hijau dan merah. Panel instrument AC. Semua saya custom warna putih. Kecuali yang bawaan ini ya. Yang bawaan ini kan hasilnya cetakannya biru. Dan ini tombol off nya memang dia cetakannya orange. Termasuk yang di ujung-ujung ini. Jadi dia ngikut dari micanya warna orange. Tombol open close air juga ini kan tadinya orange. Kayak custom warna biru. Biar senada sama. Disini kan ada car charger 3 in 1. Sekaligus disini ada. Sharp plasma cluster yang biru. Untuk di tuas personeling. Disini juga saya custom putih. Kecuali yang untuk gigi mundur ya. Yang gigi mundur dia warna merah. Untuk posisi neutral dia warna hijau. Yang sisi kanan sini sama. Semuanya juga gitu. Udah warna putih. Komplit termasuk tombol core window ini ya. Disini minimalis banget. Yang nyala cuma sisi driver doang. Yang di kanan ini semuanya putih. Nah ini. Vehicle stability control juga warna putih. Dan ada lagi yang saya custom. Jadi ini. Kalau kita kontak sekali. Tadinya warna orange. Ini saya custom warna merah. Dan kalau kita kontak sekali lagi warna biru. Tadinya kan warna hijau. Biayanya ya. Untuk custom semua panel instrumen ini. Termasuk yang disetir itu. Rp 950.000. Dan khusus untuk speedo dia. Biayanya Rp 450.000. Ganti dua jarum ini jadi warna merah. Nanti saya cantupin juga deh kontak. Kohwira nya ya. Speedglow itu ya. Langganan saya dari zaman dulu. Pake galen. Oke. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton.